Hai lihat Coy apakah beneran ishiki ada nih Kakua dekti Oke Hai washi luetnya udah ada nih Halo teman-teman semua balik lagi bersama gua nandul gamer santai no game no life ya masih di naruto export to ninja voltage lagi cuy dan di video kali ini gua bakal lanjut ya untuk membahas seputar NXB lagi cungi dan di video kali ini ya nih gua bakal mencoba memprediksi ya dan kasih cuplikan video mengenai Shinobi yang akan datang coy nah sebelum itu gua kasih disclaimer dulu kalau misalkan ini 100% prediksi ya bisa benar bisa salah cuy jadi buat kalian yang masih ngomong ah lu jangan so tahu Bang lu aja pemain baru ya namanya disini prediksi ya Jadi kalau kalau yang enggak suka prediksi bisa skip video ini simple enggak usah pakai ngomong yang aneh-aneh ya langsung skip aja kalau enggak mau prediksi ya jadi disini udah ada bocoran Shinobi yaitu ishiki di naruto Shinobi striker ya nih menurut gua coy ya ini prediksi gua nih Apakah mungkin nanti bakalan datang ishiki cek karena yang udah-udah yang kemarin itu untuk naruto baryon itu beneran ya karena di Shinobi striker itu dia muncul duluan untuk si baryon nggak lama di nxb langsung muncul nah mungkin nih kalau misalkan udah ada di Shinobi striker dia bakal muncul di nxb cek wah gila nih excited banget gue cuy Oke daripada lama-lama langsung aja kita lihat untuk cuplikannya cuy ya Oke kita lihat sama-sama untuk cuplikannya ini dia cuy Wow lagi lah cuy suaranya gila merinding banget anjir Hai mata ishiki coy Oke Shinobi striker season 45 jadi ini gua ngambil dari video bocoran Shinobi striker cuy Oke ini cuplikannya kita lihat coy Apakah beneran di sini ada nih Shinobi striker oke wah siluetnya udah ada nih tersini oriwa tausin wakil beneran ada coy oke nih skill-skillnya Yeah oke nih untuk percobaan di Shinobi lainnya ya gunanya pun Wah gila sih wakil cuy beneran ada cuy ya untuk Shinobis Tracker ini wah gokil cuy Wah gila-gila-gila beneran cuy ada cuy wah anjay ini kalau kalian pengen lihat juga kalian bisa langsung lihat di Bandai Namco ya nanti linknya gue taruh di deskripsi Oke ini untuk ishiki ya ya gila gokil sih ini dari Bandai nya asli ya Nah ini nah kali misalnya di sini nih baryon ya ini baryon yang kemarin coy dan disini ishiki coy sebelahnya ya ini gokil sih ini mungkin enggak lama lagi bakal keluar di nxb mungkin di anniversary 5.5 mungkin ya masih prediksi C kalau gue lihat ya tentu skillnya itu bagus banget tadi coy gokil sih gue pengen lihat lagi untuk skill ya skillnya itu hampir mirip sama di animenya ya Nah ini yang matanya ini Oh enjay Wih nah itu tuh tadi itu yang kayak teleport itu tuh dia tuh pakai matanya itu yang memperkecil badan dia tapi kayak teleport seperti kelihatannya coy dan disini pakai Wah gila sih besi ini saya besi yang hitam ini ya tuh wah gila coy ini mirip banget sama di animenya aduh menurut gue harusnya Kenapa ya harus pakai ini cuy besi yang hitam ini ya ini kan sama kayak di pen Nagato juga ya kalau menurut gue mending jangan yang besi hitam ini besi hitam chakra ini bisa yang lain gitu coy Wah sayang banget ya karena besi hitam chakra ini udah familiar banget di naruto Oke gue bakal coba lihat analisa lagi nah yang ini kalau ini gua di animenya tuh pernah lihat juga ya cuman sekilas doang ya enggak terlalu wah banget cuy ini tuh sebenarnya utsuzuki lain pun bisa kayak gini coya kalau untuk jutsu yang kayak gini tapi overall bagus sih ada auranya juga tapi kayaknya kalau di nxb itu enggak bakal keluar kayak gini coy karena di nxb ya tahu sendiri ya kayak kita lihat lagi kayak dilempar nah itu dia teleport itu ya tadi tuh teleport kayak teleport gitu ya mana tadi teleport itu ya kayak teleport coy kayak kita lihat nah tuh kayak teleport dari atas ya ya otosuki lain pun emang bisa teleport juga ya mungkin nanti di nxb itu bakal teleport juga coy salah satu mungkin untuk yang jutsunya keluar di nxb nanti prediksi gua besi yang chakra hitam chakra hitam itu tadi besi tongkat besi ya terus sama yang teleport tadi itu terus untuk skill yang selanjutnya yang tiganya ini mungkin semacam kayak kita lihat dulu deh ini baru dua ya lebih beda ini langsung ultimate ya ini ultimate nya sudah jelas pasti yang kubus gede itu coy ini satu lagi apa ya kalau misalnya di nxb coy tapi keren sih anjir Wow nih kalau di nxb ini apakah fullroom juga ya kayaknya si fullroom coy harusnya ya karena kubusnya gede banget anjay gua nggak tahu kalau misalkan di nxb itu nanti bakal keluar satu-satu keluar tiga kubus atau keluar satu kubus itu gede banget kita lihat nanti coy semoganya bagus bagus banget sih untuk ultimate c12 Oke dua doangnya tadi udah kelihatan Oh ini tuh yang jutsu tadi dia ngaktifin matanya itu jutsu memperkecil terus dia langsung lari ke belakang cuy bukan teleport itu ya nah jutsu besi ini jutsu yang menarik ini kayaknya kalau misalkan di nxb sih enggak ada kayak gini cuy soalnya misalkan tau sendiri nxb itu kan banyak ya musuhnya kalau misalkan dia cuma nangkep satu musuh dan enggak ada damage area nya sih kurang banget kalau menurut gue ya karena salah satu jutsu yang harus di nxb itu ya damage area karena banyak cuy Oh mungkin nanti pas dia nendang dari atas kayak Kamen Rider gitu itu mungkin ada damage area nya gitu ya ada efek ledakannya mungkin ya mungkin coy kini untuk ultimate nya 123333 kubus ya bener coy tiga kubus langsung jatuh ke bawah kokil sih ini langsung ini ya resmi dari Bandai nya Cik karena di YouTube Bandai itu udah ada kena ini ishiki wakil tuh kukil cuy keren keren gila sih gue style excited banget nungguin si ishiki anjir gila semoga di ishiki nanti datang cuy ya karena aku udah persiapin SP ya buat gaca ishiki Cigo bakal gaca brutal sih asli karena gue suka jatuh banget ishiki coy keren keren ini kita lihat apakah ada cuplikan lain atau bocoran lain di sini oke oke ini pds4 ya Bandai Namco ada di sini itu cuma segitu aja untuk cuplikannya mungkin nanti kalau misalkan ada bocoran lagi tentang Shinobi Shinobi terbaru ya mulai dari nxb itu gue bakal coba kasih lagi informasinya ke kalian semua ya ya gue berharap sih enggak lama-lama lah kata gue udah mempersiapkan SBC gue udah mempersiapkan SP ya semoga aja nih setelah banner habis langsung ada lagi karena nih untuk banner AOM itu tanggal 9 ya kalau nggak salah itu bakalan habis ya semoga itu bakal keluar ishiki nya coy karena gue pengen banget ya ishiki keluar coy tapi apakah Jigen dulu ya harusnya sih Jigen dulu cuy Jigen biasa Jigen Karma langsung ishiki tapi kalau misalkan langsung ishiki kayak gini sih Aduh kurang wah juga sih harusnya Jigen dulu sih ya anggota karapun di nxp belum ada yang muncul sama sekali ya siapa ya nggak ada coy palingan iya nggak ada nggak ada anggota karapun ada di nxbc ya mungkin nanti kedepannya bakalan ada lagi ya untuk Shinobi terbarunya di nxbc makanya tungguin aja cuy ya Oke jadi sekian dulu video kali ini ya di sini gua udah coba kasih prediksi dan juga bocoran dari Shinobi Striker yang resmi dari si Bandai nya cuy Oke jadi jika kalian suka dengan video ini jangan lupa di like comment dan subscribe cuy ya dan juga bantu share ke teman-teman semua agar gua makin semangat untuk upload video terbaru mengenai nxb ini cuy guna dutupi tundur diri sampai ketemu di video selanjutnya kimi no toriko ni nanti shimai wa kito kono natsu wa tujitsu rinomoto uwasa no dreaming ga sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax